Nah kemudian bagaimana pada akhir Ramadan untuk penentuan satu sawal Nah ini posisi hilalnya di wilayah Indonesia sudah cukup tinggi Sekitar 5 derajat di wilayah barat Kemudian elongasinya 6,4 derajat Itu artinya pada tanggal 1 Mei ini menurut Muhammadiyah itu sudah memenuhi kriteria wujud hilal Apalagi Muhammadiyah sudah berpuasa 30 hari sehingga tidak mungkin ada tambahan lagi Jadi Muhammadiyah pasti besok itu idul fitri Berlebaran Nah menurut kriteria Baruma BIMS tinggi sekitar 5 derajat sudah cukup tinggi Tetapi memang elongasinya pada perbatasan kriteria itu sekitar 6,4 derajat untuk wilayah Aceh Tetapi menurut sistem hisab yang lain itu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan juga sudah memenuhi kriteria 6,4 derajat Jadi artinya ini ada peluang untuk bisa melakukan ru'iat atau ada peluang untuk berhasil melihat hilal pada saat magrib ini Sehingga ini yang kita harapkan nanti kemudian pada sidang ispat ini akan ditetapkan tanggal 2 juga Sama seperti Muhammadiyah Jadi memang ini pada posisi hilal yang sudah memenuhi pada 2 kriteria Kriteria Muhammadiyah dengan wujud hilal Kemudian kriteria yang diadopsi oleh pemerintah dengan imkan ru'iat atau visibilitas hilal Medcom.id, a part of media group network Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of media group news Terima kasih telah menonton!